Intro Suasana mencekam terjadi di Kecamatan Ploso di Kabupaten Jombang, Jawa Sibur. Ratusan personil polisi disiagakan di sejumlah tempat. Bahkan Jalan Raya Jombang Labongan yang melewati pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losa di Kecamatan Ploso Jombang ditutup total. Penutupan jalan dilakukan untuk memperlancar tim Polda Jatim yang hendak menangkap MSA Putra Kiai pengasuh pesantren ini yang telah berstatus DPO dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Sementara di depan dan di dalam pesantren juga dipenuhi masa MSA yang berjaga. Namun setelah ditunggu hingga tengah malam, upaya tim negosiator yang masuk ke dalam pondok ternyata gagal. Akibatnya ratusan personil polisi termasuk pasukan primob dari Polda Jatim kembali ditarik pulang. Tadi siang kita berupaya melaksanakan penangkapan terhadap tersangka MSA namun ada kendala di lapangan dan kita tadi melaksanakan kegiatan siaga, kita melaksanakan mau adakan perlindakan namun situasi tidak mendingan untuk malam ini. Penangkapan akan kembali dilakukan di lain waktu guna menunggu momentum yang tepat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus Loperga.